Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Mendiamkan mantan adalah obat terbaik untuk kebenciannya kepadamu Agar ia jatuh cinta kembali kepadamu Apa sih yang bisa kita lakukan pada saat ini? Ketika mantan benci dan marah kepada kita Biasanya memang memanajemen emosi Memanajemen kemarahan Itu susah Ya Dan apa yang ada di hati dan pikiran kita Lebih suka untuk kita sampaikan Ya Padahal ketika kita menyampaikan itu Mungkin orang yang mendengarkannya akan sakit hati Mungkin orang yang mendengarkannya akan marah Dan seterusnya Ada orang yang Dia merespon itu Langsung Tapi ada orang yang menyimpannya Semakin hari Kemarahan, kebenciannya akan semakin besar Memang Itu kenapa Kita diperintahkan Untuk selalu menjaga lisan Walaupun Rasanya itu Membara Kemarahan di dalam hati Yang paling penting kan Tidak keluar Dari lisan kita Nah Kalau kita Tidak mengeluarkan Kemarahan itu Insya Allah Selamat Ya Tetapi memang susah Nah Sekarang ketika mantan marah terus kepada kita Membenci kita Ya Dan Kita respon Apa yang terjadi Itu seperti Menyiramkan Bensin Ya Ke api Apinya kecil Disiram Bensin Jadi besar Tetapi ketika Kita memilih Diam Itu seperti Menyiramkan air Ke bara api Ya Jadi di dunia ini Sunnatullahnya Bahwa Yang namanya Api Sehebat apapun Api itu kan hebat Ya Maka Maka kalau dalam Film Pendekar-pendekar itu Yang punya Ajian Dengan Bahan api Bisa membakar Kesana Kemari Itu jadi Jaguan Tetapi Bahwa Api itu Selamanya Akan kalah Dengan air Ya Air itu Kelihatan lembut Ya Tidak ada orang yang takut Dengan air Asal ada sungai Cernih Lihat pantai Semuanya pengen main air Ya Jadi Air itu Tidak menakutkan Tetapi Api yang sedemikian Hebatnya Itu dengan Sangat mudah Dikalahkan Oleh air Nah Kalau mantan Marah Kepada kita Mantan Namanya orang Marah Itu ya Kalau sedang Emosi itu Memang Dia nyari-nyari Terus Agar bisa Bertengkar Terus Ya Jadi Begitu Melihat Kita Merespon Juga Marah Dia tambah Seneng Karena Yang namanya Orang Marah Yang dia cari Pertengkaran Bagaimana Caranya Dia bisa Melampiaskan Kemarahannya Itu tadi Karena itu Banyak Kita lihat Orang Yang Dimarahi Tapi Dia takut Merespon Kepada Orang Yang Memarahinya Yang Kena Getahnya Orang Lain Ya Misal Seorang Ayah Seorang Bapak Di tempat Kerjanya Dia dimarahi Oleh Bosnya Dia Tidak Berani Merespon Kalau Dia Merespon Dia Dipecat Maka Siapa Yang Kena Getahnya Kemudian Orang Rumahnya Istrinya Anak Anak Semuanya Semuanya Kena getahnya Semuanya Dimarahi Kemarahannya Dia lampiaskan Kepada Orang-orang Yang justru Tidak tahu Menau Itu yang Selalu Terjadi Nah Jadi Orang yang Sedang marah Itu harus Kita fahami Yang Dia cari Memang Pertengkaran Semakin Rame Pertengkaran Itu Semakin Puas Dia Semakin Dia bisa Teriak Teriak Menunjukkan Kemarahannya Tadi Semakin Merasa Puas Nah Karena Itu Ketika Mantan Marah Kepada Kita Ngajak Bertengkar Terus Dan Kita Respon Dengan Kemarahan Yang Terjadi Pertengkaran Akan Semakin Besar Permusuhan Akan Semakin Lebar Dan Semakin Sulit Untuk Kembali Baru Setelah Itu Biasanya Kita Mencari Ya Video Video Yang Bisa Memberikan Petunjuk Kepada Kita Bagaimana Caranya Kembali Kepada Mantan Padahal Kan Umumnya Video-video Tutorial Cinta Itu Itu kan Dibuat Ya Yang sedang-sedang Sajalah Persoalannya Tetapi Kalau Pertengkarannya Itu Amat Sangat Besar Ya Maka Kita Cari Itu Coba Kata Video Ini Di Youtube Caranya Begini Gagal Kalau Geser ke Video Youtube Yang Lain Caranya Begini Gagal Gagal Semua Karena Memang Pertengkarannya Terlanjur Teramat Sangat Besar Yang Membentuk Kebencian Yang Teramat Sangat Besar Ya Sebenarnya Sebenarnya Cara-cara Yang Diajarkan Tadi Itu Efektif Tapi Tadi Tingkat Kemarahannya Harus Diturunkan Dulu Baru Kita Aplikasikan Karena Itu Obat Terbaik Untuk Kemarahan Dan Kebencian Mantan Kepada Kita Itu Adalah Dengan Mendiamkannya Ya Biar Saja Dia Marah Marah Dulu Biar Saja Dia Melampiaskan Kemarahannya Kepada Teman Sahabat Saudara Saudaranya Yang Penting Tidak Kita Respon Karena Apa Karena Kita Berharap Bisa Kembali Bersama Dia Lagi Kalau Kemarahan Itu Sudah Dia Lampiaskan Kemana Mana Marah Marah Terus Itu Capek Juga Akhirnya Kemarahan Itu Reda Begitu Kita Melihat Fikirannya Sudah Jernih Kembali Hatinya Sudah Jernih Kembali Sudah Bisa Diajak Untuk Bicara Baik Baik Nah Baru Disitu Kita Merespon Ya Nah Karena Itu Obat Kemarahan Terbaik Untuk Mantan Yang Sedang Marah Luar Biasa Kepada Kita Adalah Dengan Mendiamkannya Di Dalam Sebuah Hadis Kita Diajarkan Mankana Yuminu Billahi Wal Yawmil Akhir Falyakul Khairan Awli Yasmud Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Hendaklah Dia Berkata Yang Baik Baik Atau Jika Tidak Bisa Maka Lebih Baik Dia Jadi Saat Kemarahan Mantan Sudah Reda Fikirannya Kembali Jernih Hatinya Kembali Jernih Maka Apapun Yang akan Kita Katakan Dia bisa Terima Apapun Amalia Yang kita Kirimkan Kepada Dia Itu akan Meresap Kedalam Dirinya Ya Sehingga Perpisahan Tidak Akan Terlalu Lama Cuman Memang Yang Terberat Adalah Berusaha Untuk Mendiamkan Diri Kita Sendiri Agar Kita Tidak Merespon Kemarahan Kemarahan Mantan Tadi Ya Jika Kita Bisa Diam Saat Mantan Sedang Marah Marah Kepada Kita Ya Maka Insyaallah Tidak Akan Lama Lagi Mantan Yang akan Menghubungi Kita Tentu Menghubunginya Ya Dengan Fikiran Yang Jernih Dengan Hati Yang Jernih Menjadi Seperti Mantan Yang Sabar Yang Pernah Kita Kenal Dulu Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alambis Sawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai